Puluhan sopir batubara melakukan aksi sweeping kendaraan, angkutan batubara yang beraktifitas pelat non-BH. Sopir menuntut pemerintah bertindak tegas menertibkan pelat yang non-BH. Jadi sayangnya aksi sopir terhenti dan dibubar pakso oleh pihak kepolisian. Karena dinilai aksinya mengganggu kamtip emas serta tidak mengantongi izin kepolisian. Mana beritanya? Ini dia. Puluhan sopir armada angkutan batubara bernombor polisi BH mengadakan sweeping armada batubara non-BH bertempat di timbangan Muara Tembesi. Mereka meminta ketegasan pemerintah untuk menindak tegas armada angkutan batubara non-BH. Aksi mereka terhenti lantaran dijegal petugas kepolisian yang menilai aksi mereka di jalan lintas mengganggu kaktif pas serta tidak mengantongi izin. Adu argumen antara sopir batubara dan petugas kepolisian pun terjadi dan tidak bisa dihindari. Mereka dipaksa untuk membubarkan diri lantaran aksi mereka dinilai ilegal. Polisi menyarankan untuk melakukan aspirasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini kegiatan seperti ini salah satu bentuk pelayanan kepolisian yang tujuan adalah penyampaian pendapat di muka umum memang diberikan oleh undang-undang. Tentu hal tersebut juga harus mengikuti aturan main, jangan sampai akibat penyampaian aspirasi terganggu kepentingan masyarakat lain. Oleh karena itu hadirnya polisi pada saat kegiatan pengamanan dan penyampaian aspirasi dari beberapa kompok sopir yang mengatakan makanan KS Kelarang. Dijian sudah kita deteksi supaya tidak melakukan aksi. Namun kalau kita deteksi supaya tidak terjadi kegiatan syuting terhadap BATBK. Kabak Ops Polres Batanghari AKP Sumarno Berutu menjelaskan kehadiran polisi guna mengamankan rencana aksi syuting para sopir angkutan BATBARA. Namun untuk menjaga kamtip mas, lantaran lokasi aksi sweeping di jalan lintas tepat di timbangan Muara Temesi yang berada di desa Simpang Terusan kecamatan Muara Bulian. Aksi mereka dilakukan pembubaran paksa oleh kepolisian lantaran tidak mengantongi izin dari kepolisian. Selamat Riyadi, Jik TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!